Rampu pagi 6 Mei 2020, DPRD Provinsi Jambi kembali melanjutkan rapat paripurna penyampaian laporan Pansus terhadap hasil pembahasan LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2019 dan pemberian rekomendasi. Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, dan dihadiri Gubernur Jambi, para wakil ketua, serta anggota DPRD dan para OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Dalam rapat tersebut, empat Pansus DPRD menyampaikan laporan. Dimulai Pansus pertama tentang pemerintahan, kedua tentang pertanian dan perkebunan, Pansus tiga menyampaikan tentang infrastruktur, dan Pansus empat menyampaikan tentang dunia pendidikan dan kesehatan di Provinsi Jambi. Setelah penyampaian empat Pansus, rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2019. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengatakan, kritikan dan masukan yang disampaikan dalam dokumen resmi diharapkan menjadi evaluasi yang baik bagi OPD. Dirinya meminta Kepala OPD yang masih tidur untuk gentleman memundurkan diri dari jabatannya, karena kinerja yang belum tercapai berdampak dengan masyarakat. Dirinya juga berharap, kritikan dan masukan DPRD Provinsi, program Jambi Tuntas 2021 bisa terwujud. Evaluasi yang sangat baik bagi OPD, itu semuanya semata-mata karena kami cinta, kami sayang terhadap Provinsi Jambi ini. Bagi OPD-OPD yang masih tidur, mohonlah dengan gentleman mundur saja. Tidak usah dilanjutkan, kasihan rakyat Jambi dengan petentang-petenteng, pakai plat PH mobil bagus, kemudian kedudukan bagus, tapi kinerjanya tidak baik, menurut saya sih, ini harus dievaluasi. Sayang betul, karena provinsi beliau tidak bisa lagi melakukan rolling eselonisasi jabatan eselon 2, eselon 3.